Nah ini Panto ya, untuk bawang goreng pemirsa ini bisa ditambahkan sedikit demi sedikit agar si buihnya itu tidak naik terlalu tinggi ya Panto ya Betul Tapi juga jangan terlalu lama karena takutnya yang pertama masuk itu udah, takutnya matang duluan Panto ya Cukup Panto? Oke Coba diangkat Panto, cukup bawangnya segitu, lagi Boleh Pemirsa ini bisa ditambahkan sedikit demi sedikit ya dan pastikan untuk penggorengan bawang itu apinya harus kecil ya Ya Cegar tidak gosong ya Pak Deddy Cegar tidak gosong Nah ini sudah mulai menguning nih Pak Deddy Sudah mulai menguning ya Tiga sampai lima menit ya Tiga sampai lima menit ya Tergantung dari tebal bawangnya juga Dan si besar dari apinya dari defrayer ya Panto Tuh Tiga sampai lima menit ya 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 Masih basah ya Panto ya, masih bercampur banyak dengan minyak nanti akan kita keringkan agar hasilnya itu lebih nyah ya Panto ya Ini untuk proses berikutnya kita goreng lagi Panto ya, ini pemirsa kita akan goreng lagi Nah pemirsa jadi dari deep fryer setelah tadi kita angkat bisa langsung masuk ke spinner ya Panto ya Masukkan ya pemirsa Ini kita langsung campur saja Panto ya, sama yang tadi ya Oke ini pemirsa, kita masukkan Nah ini terlihat masih basah ya dari tekstur bawangnya, ini minyak semua Panto ya Iya pada ini Oke Nah pemirsa bisa lihat ini minyak semua ada di sini ya Jadi fungsinya spinner itu memang untuk membuat bahan yang diolah itu menjadi kering Panto ya Betul Dan pastinya setelah dikemas pun agar menjadi lebih awet Panto ya Betul sekali Ya ini masih ada minyak-minyaknya kita tumpahkan saja Oke ini untuk spinner ini berkapasitas 3,5 kg Di mana kita juga mempunyai beberapa ukuran ya Panto ya Mulai dari 1,5 kg, 3,5 kg, 5 kg, 10 kg dan seterusnya yang lebih besar juga ada Jadi tergantung dari kapasitas produksi dari pemirsa Niaga TV ya Panto pastinya ya Panto ya Bisa kita langsung coba saja Panto Oke Nah untuk spinner ini Oke Nah pemirsa minyaknya sudah mulai keluar Sudah mulai terlihat Panto ya Iya Menetes Ini bisa dilihat saat proses pengeringan seperti ini Minyaknya menetes di saluran pembuangan minyak Panto ya Jangan lupa pemirsa untuk dikasih wadah ya Iya Di bawahnya Nanti setelah ini pemirsa bisa sampai 1-2 kali untuk mengerikan agar hasil menjadi maksimal ya Iya Oke cukup Kalau pemirsa ingin mengulangnya boleh Agar hasil lebih maksimal ini proses bawangnya ini bisa diaduk terlebih dahulu ya Panto ya Iya Nah agar diurai ya Nah diurai lagi agar hasil dari bawang itu lebih keringnya secara menyeluruh dan merata pastinya Panto ya Iya Oke Cukup Panto ya Oke bisa kita coba sekali lagi ya Spinner lagi ya Untuk proses pengeringan ini tidak memuangkan waktu yang sangat lama itu hanya membutuhkan 1-2 menit pun sudah cukup ya Panto ya Kembali lagi tergantung pada bahan yang akan dikeringkan Nah untuk meniriskan minyak ini tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama Iya Oke ini sudah cukup ya Panto ya Oke cukup Oke cukup Dipastikan saat kita mau mengangkat bahannya ini ditunggu sampai mesinnya berhenti Berhenti terlebih dahulu ya Iya Wah bisa diangkat menggunakan sendok Panto Boleh Bisa dilihat kan Oke sebentar saya ambil tisu dulu Boleh Oke Oke Nah ini Pemirsa ya hasilnya ya Nah bisa dilihat kering Nah cara mengetesnya seperti ini Pemirsa Oke Wah menggunakan tisu ya Panto ya Iya Nah Bisa bisa lihat tidak ada minyak ya Wah lempel di tisu ya Panto ya Jadi sangat-sangat-sangat kering Iya Oke jadi untuk ketika ini mau dipasarkan pun hasilnya pasti lebih awet ya Panto ya Betul sekali Dan untuk dimakannya pasti akan lebih renyah dan tidak sakit di tenggorokan pasti ya Panto ya Karena memang minyaknya sangat kering ya Iya Ya Pemirsa ini bisa dilihat ini hasilnya kering Oke setelah itu kita bisa packing ya Pada dia Ya setelah ini kita akan lakukan proses pengemasan Ya Oke Oke Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Niaga TV ya